Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita saya seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Redmi Note 8 yang kendalanya itu kalau kita buka itu ada tampilan jangan tutup area airpon itu bisa dilihat sepertinya tampilan belakang dari HP Redmi Note 8 ya Oke kita coba kita buka layarnya temannya Oke kita susah benar seperti ini jangan menutup area airpon ya ya sebenarnya tinggal kita tekan saja volume atas ini temen-temen ya dia akan bisa hidup namun sangat ribet sekali dan tidak hanya tampilan seperti ini saja tentunya untuk telepon dia layarnya juga gelap untuk video call ataupun voice note ya temen-temen ya dia layarnya juga gelap tentunya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasi HP Redmi Note 8 yang untuk membuka voice note ataupun telepon biasa ya dia layarnya gelap itu temen atau seperti tadi jangan menutup area airpon ya temen-temen di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temen-temen sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan temennya bisa kita lihat di sini kita coba untuk telepon panggilan darurat dia layarnya langsung gelap ya dan di sini tidak akan bisa hidup layarnya jika teleponnya belum selesai nah ini sebenarnya itu tinggal kita tekan saja tombol volume atas dia akan normal ya Oke sekarang kita kita coba untuk membuka voice note temen-temen atau kita buat voice note ya Apakah layarnya mati seperti kata orangnya bisa kita lihat di sini kita tes temen-temen ya Nah tekan seperti ini kita coba kita kirimkan Oke nah ini setelah terkirim kita coba putar ya voice note nya Apakah layarnya gelap atau mati seperti kata orangnya ini lupa belum kita hidupkan untuk Wifi nya Oke sekarang kita tes membuat voice note tes 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 123 tes 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 Oke sekarang kita tes kita putar VN nya ya hasil kita buat VN apakah layarnya gelap atau mati seperti kata orangnya bisa kita lihat di sini layarnya langsung gelap ya temen-temen ya Oke jadi di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya nanti kalian bisa share-share video ini ke teman kalian ya siapa tahu HPnya lagi kendala seperti ini juga temen-temen Oke jadi HP dengan kendala seperti ini biasanya itu di sensornya temen-temen entah dia tertutup atau layarnya ngangkat akhirnya dia apa ya menutupi sensor atau sensor tidak tembus layar temen-temen jadi intinya seperti itu Oke sekarang kita cek dulu untuk tipenya temen-temen untuk memastikan apakah HP ini Redmi Note 8 ya tentang ponsel dan metode ini bisa kita terapkan di HP apa saja ya Nah ini untuk tipenya Redmi Note 8 karena sangat sering terjadi di HP Android ya temen-temen Oppo Vivo ya Xiaomi sama aja nah ini untuk tipenya Redmi Note 8 ya temen-temen sekarang jadi syaratnya itu yang pertama jika HP kalian terjadi seperti ini kalian bisa cek temen-temen ya kalian tekan di bagian atas samping kamera ya tepatnya di sekitaran sensor saat nelpon kalian itu tekan di bagian layar ya Apakah saat nelpon lalu bagian atas kalian tekan dia tidak mati layarnya atau saat membuka kunci seperti ini itu biasanya itu karena ini temen-temen LCD nya atau layarnya itu ngangkat seperti ini tentunya jangan menutup area airpon bisa kita lihat di sini sekarang kita coba misalnya kita tekan layarnya di bagian atasnya Apakah nanti akan masih sama seperti ini kita tes ya temen-temen ya Oke kita cek atau kita tes ya masih ada tampilan jangan menutup area airpon kita cek di bagian layar atasnya Apakah dia mengangkat atau terbuka bisa kita lihat di sini ya temen-temen ya Oke kita fokuskan dulu nah ini kalau kita lihat di sini layarnya terangkat ya temen-temen ya ini layarnya membuka itu punya jadi selain rawan sobek di fleksibel LCD ini juga mengganggu layar mati saat telepon ataupun membuka layar tentunya nah ini bisa kita lihat karena ini merenggang jadi sensor atau cahaya dari sensor itu tidak tembus ke atas temennya Oke jadi jika HP kalian terjadi seperti ini kalian bisa solasi dulu atau diikat karet atau kalau kalian mau nilpon kalian tekan di bagian layar atas temennya nah ini untuk sensornya di sebelah kanan kamera temennya jadi intinya seperti ini kalian bisa lem dulu atau jika tidak sempat mengelem ke counter atau kalian enggak punya kalian bisa ikat karet ataupun solasi tentunya nah seperti ini misalnya waktu telepon kita tekan di bagian atas layar ya sebenarnya kalau untuk tampilan depan ini jangan menutup area airpon ini ada setelannya temen-temen yaitu namanya mode saku jadi kita nonaktifkan aja mode sakunya nanti ini dia tidak akan ada tampilan jangan menutup area airpon itu temen-temen Oke sekarang kita matikan saja untuk setelan di mode sakunya temen-temen ya kita buka pengaturan kita cari mode saku ya Oke setelah kita buka pengaturan selanjutnya kita cari layar kunci nah ini selanjutnya kita Scroll ke bawah di tampilan layar kunci nah ini untuk mode sakunya kita hilangkan centangnya temen-temen ya sekarang setelah kita nonaktifkan mode sakunya kita tes kita kunci selanjutnya kita buka bisa kita lihat di sini sudah tidak ada tampilan jangan menutup area airpon temen-temen ya oke namun untuk membuka voice note dia tetap mati untuk layarnya temen-temen ya oke bisa kita lihat di sini sudah tidak ada tampilan lagi untuk jangan menutup area airpon ya sebenarnya untuk di telepon itu sama aja temen-temen ya ada settingan pada jarak sensor ya oke untuk menonaktifkan sensor pada telepon kita bisa buka pada tampilan keyboard seperti ini selanjutnya kita pilih pada pojok kanan atas itu ada ikon gambar gerigi temen-temen nah di tampilan ini kita pilih pada pojok kanan atas selanjutnya disini kita pilih setelan panggilan masuk oke nah ini kita pilih selanjutnya disini kita hilangkan centang pada sensor jarak temen-temen ya oke di sini kita hilangkan centang pada sensor jarak kita hilangkan saja seperti ini selanjutnya bisa kita tes tempat kita buat telepon Apakah layarnya tetap mati Oke bisa kita lihat kita kita buat telepon ini temen-temen sekarang sudah tidak mati ya untuk di Xiaomi ini seperti ini namun kalau diopo nggak bisa temen-temen ya di sini sensor sudah tidak berfungsi temen-temen oke namun metode ini tidak berpengaruh pada VN teman-temannya kalau kita buka VN tetap saja dia layarnya gelap ya karena beda teman-temannya jika memang layar atau LCD kalian ngangkat kalian bisa ikut dulu atau solasi dulu ya kalau belum sempet mengelemnya dan sekarang kita tes dulu kita buka atau play VN ya tentunya bisa kita lihat disini tetap saja layarnya gelap ya oke dan ini tidak akan bisa menyala kalau VN nya belum habis sama aja kalau misalnya buat teleponnya temen-temen Oke kita harus tekan tombol power seperti ini dan kita buka ya Oke jadi pastikan kalian layarnya itu jangan sampai keangkat ya tentang bagaimana jika layarnya ini tidak angkat rapat namun tetap saja mati kalau buat buka VN pastikan ini temen-temen yang layar kalian tuh rapat ya jika memang layarnya rapat atau LCD-nya tidak tidak ngangkat kalian harus cek dulu sensornya kalian bisa matikan saja sensornya cara mematikan sensor itu sangat mudah kita tinggal tutup saja kaki-kaki sensor dengan solasi ya Nah ini kita nanti akan mengelemnya temen-temen kalau untuk mematikan sensornya itu kita harus membongkarnya jadi kita harus mematikannya dulu ke kita matikan dulu HP nya selanjutnya kita bisa bongkar temen-temen kita bisa membongkar back covernya menggunakan plastik tipis seperti ini atau silat ya untuk pembukaan yang pertama kalian bisa bantu menggunakan minyak kayu putih jika tidak ada blower temennya Oke hanya seperti ini kalian bisa tambahkan minyak kayu putih agar mempermudah atau melunakkan yang lem dari back covernya temen-temen ya hati-hati di bagian ini ya sidik jari karena ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint bukanya hati-hati jangan langsung ditarik ya kita lepas dulu untuk konektor dari fleksibel atau sidik jari ya Nah ini sudah kita lepaskan selanjutnya kita buka bautnya ya temen-temen karena kita harus membongkarnya total ya kita lepaskan bautnya kita percepat saja proses pembukaan bautnya biar tidak lama nih temen-temen ya Oke kita buka dulu bautnya dan setelah baut terlepas semua kita angkat penutup mesin disini kita lepaskan dari kameranya Oke kameranya sudah kita lepas ini masih ada beberapa baut ya kita lepaskan dulu Oke selanjutnya kita angkat mesinnya temen-temen ya Nah ini kita lepaskan semua fleksibel fleksibelnya ya bisa dilihat seperti inilah tampilannya Oke selanjutnya kita angkat mesinnya hati-hati Oh iya tentunya jangan lupa ya kita lepaskan dulu untuk simtreknya atau kartunya ini kita lepaskan dulu karena kalau enggak kita lepas nggak bisa kangkat ya tentunya mesinnya Oke kita keluarkan dulu simtreknya selanjutnya kita angkat mesinnya hati-hati disini kunciannya banyak jadi harus hati-hati untuk mengangkatnya temen-temen ya Oke pelan-pelan disini di sebelah kiri ini ada noknya temen-temen ya Jadi kita harus pinter-pinter cari selahnya Oke bisa dilihat sudah terlepas untuk mesinnya Oke selanjutnya kita bisa fokus pada sensor ya atau kaki-kaki dari sensornya bisa kita lihat seperti inilah tampilannya ya kita fokuskan dulu nah ini ini adalah kaki sensornya tentunya cara mematikannya sangat mudah kita tutup saja menggunakan solasi bening ataupun hitam sama saja intinya untuk memutus ya biar tidak tidak menempel di mesin ya Jadi kita tutup menggunakan solasi pastikan ukurannya presisi presisi ya sama dengan lebarnya kaki-kaki sensor temennya jadi kita gunting saja sesuai ukuran kaki sensor temen-temen ya oke bisa kita lihat disini sudah kita berikan contoh ya ini hanya contoh saja seperti ini untuk besarannya ya pokoknya jika kurang kecil tinggal digunting saja sesuai dengan besarannya sensor ya tentunya tinggal kita tempelkan saja solasinya pada sensor ya hanya seperti ini saja kita tempelkan seperti ini selanjutnya tinggal kita pasang-pasang lagi temen-temen ya Oke jadi jika layar kalian itu tidak angkat atau tidak terlepas atau masih bagus namun buat buka VN dia tetap mati layarnya kalian bisa tutup sensornya menggunakan solasi seperti ini tentunya jadi sangat mudah sekali untuk cara mematikan sensornya ya oke bisa kita lihat hanya seperti ini saja metode ini bisa kita terapkan di HP apa saja yang kira-kira sensornya itu rusak temen-temen ya jika sensornya rusak kita harus menonaktifkan atau menutup kaki-kaki sensor dengan solasi seperti ini temen-temen ya oke selanjutnya setelah kita pasangnya tinggal kita pasang-pasang semua seperti awal tadi dan kita bisa testnya temen-temen ya oke langsung saja kita tes bisa kita lihat disini sudah tidak mati untuk teleponnya sekarang kita tes untuk buka VN ya temen-temen ya pada WhatsApp apakah tetap mati temen-temen ya oke kita buka VN pada WhatsApp atau voice note temen-temen ya kita tes setelah kita tutup sensornya oke nah ini ini adalah VN yang kita buat tadi ya bisa kita lihat disini aman tidak mati layarnya temen-temen ya yang satunya Oke bisa kita lihat disini sudah kita tes dan kita putar tidak mati temen-temen sekarang kita tes kita buat VN baru apakah layarnya mati atau tidak bisa kita lihat tes 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 terima kasih jangan lupa like dan subscribe Oke sekarang kita putar apakah layarnya mati ya setelah kita buat VN baru ini tes 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 terima kasih jangan lupa like dan subscribe Oke sudah aman ya temen-temen ya jadi seperti inilah cara mengatasi layar gelap saat buka VN pada HP Redmi Note 8 atau layar gelap juga saat mau telepon atau jangan menutupi area airpon tadi temen-temen sebenarnya ada setelahnya namun itu tidak berpengaruh sama sekali pada saat kita buka VN temen-temen ya oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat ya sekali lagi terima kasih udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika dan ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabilih toikweldah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax